selamat pagi semuanya untuk kelas 9 dari kelas 9A sampai 9H Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa kita masih bisa bertemu untuk melaksanakan pembelajaran walaupun masih melalui daring zoom kita masih bisa ketemu terlebih dahulu malah kita senantiasa selalu berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi keselamatan kemudahan dan tentu saja kesehatan maka kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai apa kabarnya anak-anakku semuanya dari kelas 9A sampai 9H semoga hari ini kalian semua selalu sehat supaya nanti semoga kita diberi kemudahan untuk memahami apa yang nanti Pak Yanto sampaikan untuk hari ini untuk hari ini nanti materi yang mau Pak Yanto sampaikan yaitu masalah bangun ruang sisi lengkung bangun ruang sisi lengkung biasa kita singkat BRSL BRSL bangun ruang sisi lengkung untuk hari ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama adalah bangun ruang sisi lengkung yang berupa tabung materinya kemarin sudah Pak Yanto sampaikan dan Buwit sampaikan materinya ada tiga materi bangun ruang sisi lengkung tujuannya apa tujuannya kalian nanti bisa memahami apa artinya bangun ruang sisi lengkung misalnya tabung, kerucut, ataupun bula sifatnya apa nanti kamu bisa menghitung volumenya bisa menghitung luasnya itu tujuannya kemudian nanti setelah kalian memahami tentang sifat kemudian rumusnya volume dan luas kalian nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang berada di sekitar kalian atau masalah kontekstual banyak ya banyak sekali masalah di kehidupan kalian di kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan bangun ruang sisi lengkung yang banyak sekali nanti kalian akan banyak ditemukan terutama yang nantinya akan menjadi arsitek teknik dan sebagainya tukang kayu pun tukang batu dan sebagainya kelihatannya membutuhkan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung gitu ya oke ya langsung saja untuk materi yang hari ini Pak Yanta akan sampaikan yaitu bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah bangun ruang sisi lengkung yang berupa tabung gitu ya tabung materinya mana mas ya oke Pak Yanta kalau mau menunjukkan ini bisa ya mas oh gitu ya ya nah sementara ini ya ini Pak Yanta bahwa ini kebelahan tadi di sekitar kita tuh banyak sekali ya ada ini toples gitu kan ya toples ternyata apa ini bentuknya tabung tapi ternyata bawahnya ada alasnya gitu kan alasnya berupa apa ini lingkaran lingkaran tapi atasnya gak ada terbuka ini namanya tabung tanpa tutup gitu ya tabung tanpa tutup karena atasnya gak ada alasnya berupa lingkaran lingkaran ya dulu saat kamu kelas 8 sudah tentang bangun ruang tapi sisinya datar gitu kan ya ada apa ini dulu namanya prisma gitu kan dulu prisma cuma bawahnya tidak berupa lingkaran ada yang berupa segi tiga namanya prisma segi tiga alasnya berupa segi lima prisma segi lima sekarang alasnya berbentuk lingkaran berarti namanya prisma lingkaran atau dikenal dengan tabung gitu ya ini Pak Hinton bawa lagi nih ya Pak Hinton bawa ini juga berupa apa tabung tapi apa bawah gak ada atas gak ada namanya ini tabung apa terbuka atas bawah tanpa tutup tanpa alas gitu kan Pak Hinton bawa lagi nih botol lem ya ternyata ya atasnya ada bawahnya ada ini namanya tabung tertutup gitu ya ya berarti ya ada macam-macam tabung nanti kalau ada persoalan ada yang namanya tabung yang terbuka berarti tanpa tutup ada tabung yang tanpa alas tanpa atasnya berarti apa ini seperti pralon itu kan terbuka semuanya ada atas bawahnya tertutup namanya tabung tertutup yang pertama tabung ya mas tabung ya bisa kamu lihat ya ya ciri-ciri bangun tabung ya langsung kolomnya mas ya tabung itu memiliki tiga sisi ya dua sisi yang berbentuk lingkaran berarti atas sama bawah gitu kan ya kemudian ada sisi selimutnya sisi selimut berarti ya menutupi sisi sampingnya gitu kan sisi sampingnya gitu sisi sampingnya suaranya bisa dihilangkan ya mas ya 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 ini selimutnya itu kan kalau Pak Enok bukan nanti selimutnya berbentuk persegi panjang gitu kan ya gitu ya berarti ya tabung memiliki tiga sisi atas bawah dan sampingnya gitu kan kemudian ya selimut tabung tadi kalau dibuka akan membentuk persegi panjang ya dalam apa-apa kemudian tabung itu tidak memiliki titik sudut ya pojok-pojoknya tidak ada gitu kan ya tidak memiliki titik sudut kemudian tabung memiliki dua buah rusuk rusuknya yang mana yang atas sama yang bawah bentuknya apa rusuknya lingkaran gitu ya jadi kalau ditanya kalau ditanya ya langsung ya begitu ya kemudian volume tabung volume tabung sama seperti kalian dulu waktu volume prisma volume prisma apa luas alat sekali tinggi luas alat sekali tinggi ini dimatikan gak bisa mas post ya ini itu ya volume tabung luas alat sekali tinggi karena alatnya berbentuk lingkaran maka luas lingkaran apa PR kuat terat maka volumenya adalah PR kuat dikalikan tinggi sama waktu dulu kalian belajar volume prisma volume prisma apa luas alat sekalikan tinggi alatnya bentuknya apa bentuknya segi 5 berarti luas segi 5 kalau prisma alat sekarang tabung karena alatnya berbentuk lingkaran sehingga volume tabung adalah luas alat sekali tinggi cuma alatnya berbentuk lingkaran karena alatnya lingkaran maka luas lingkaran PR kuatran atau boleh luas lingkaran kan bisa dinyatakan dengan diameter luas lingkaran pakai diameter apa 1 per 4 dikali D kuatran berarti volume tabung bisa dinyatakan dalam diameter 1 per 4 Td kuatran kali tinggi tingginya mana ini tingginya dari bawah kata namanya tinggi tabung diameternya setengahnya diameter adalah jari jari volum tabung sudah berikutnya contoh persoalan contoh persoalan sebuah tempat minum sebuah tempat minum berbentuk tabung punya diameter 24 cm dan tingginya 21 cm yang mau ditanyakan apa tentukan volume tempat minum tersebut volume tempat minum tersebut silahkan sekarang diketahui apa diameternya diameternya berapa 24 cm atau boleh pakai jari-jarinya berapa 12 cm sedangkan tingginya tabung berapa 21 cm berarti T nya 20 cm yang mau ditanyakan volume tempat minum karena berbentuk tabung berarti kamu mencari volume tabung volume itu isinya isinya tabung ruangannya itu ruangan yang dibatasi tabung itu namanya isinya isinya berapa walaupun ada tabung tidak ada isinya tapi kan ada udara itu namanya isinya tabung volume tabung volume tabung PR kuadrat tinggi atau 1 per 4 PD kuadrat tinggi ya nih ya loh bayang pakai PR kuadrat tinggi boleh pakai 1 per 4 PD kuadrat tinggi boleh tidak boleh sama gitu kan ya yang penting tadi diameternya 24 maka jari-jarinya 12 cm ya kita boleh memakai volume tabungnya PR kuadrat tinggi oke diameternya tau tadi 24 jari-jarinya 12 tidak kelipatan 7 gitu kan tidak kelipatan 7 seharusnya P-nya bukan 22 per 7 tapi Pak Yanto pakai 22 per 7 karena ada tingginya 21 gitu kan 21 kelipatan 7 berarti Pak Yanto pakai memakai P-nya 22 per 7 karena ada angka yang ada kelipatan 7 gitu ya ya Pak pakai 3 14 boleh tidak boleh tidak masalah P-nya pakai 3 14 boleh ya kebetulan ada angka yang kelipatan 7 21 tingginya berarti Pak Yanto memakai saja 22 atau 22 per 7 kita hitung bareng-bareng ya 22 per 7 kali 12 kali 12 kali 21 21 21 kalau dibagi 7 berarti hasilnya 3 gitu kan kalau kita coret gitu kan ya 7-nya penyebut 21-nya pembilang berarti kan bisa kita bagi ya 22 kali 12 kali 12 kali 3 gitu kan ya 22 dikali 3 12 x 12 kan 144 22 kali 3 66 kali 144 hasil terakhirnya 9504 cm kubik hati-hati loh ya volume satuannya berarti kubik mengapa kubik karena perkalian 3 satuan 12 cm x 12 cm x 3 cm berarti kan menjadi cm kubik gitu ya volume tabung ya boleh PR kuadrat T boleh memakai 1 per 4 PD kuadrat T paham ya ini adalah volume tabung volume tabung oke ya itu permasalahan volume tabung ya nanti soalnya bisa dikembangkan ya bukan hanya mencari volumenya saja tapi nanti bisa dikembangkan mencari tingginya tabung boleh itu kan mencari berapa panjang jari-jarinya nanti kan nanti kalau ada persoalannya yang dicari tingginya berarti kamu cari T sama dengan volumenya dibagi PR kuadrat gitu kan kalau yang dicari apanya tinggi tabungnya berapakah tinggi tabungnya oh berarti volumenya berapa kamu bagi PR kuadrat PR kuadratnya kalian cari dulu gitu kalau nanti yang dicari berapakah panjang jari-jari tabungnya berarti yang mau dicari R-nya yang mau dicari R-nya berarti nanti R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan volumenya dibagi P kali T nanti akan ketemu R kuadrat karena yang mau ditanyakan apanya jari-jarinya berarti nanti hasilnya diakar R kuadrat sama dengan berarti R sama dengan akar dari kalau dicari jari-jarinya gitu ya untuk masalah volume tabung paham kira-kira saya ulang lagi volume tabung unsur tabung tadi nanti ada diameter ada tinggi ada jari-jari gitu kan tadi ada alasnya ada atapnya ada selimutnya selimutnya tadi kalau dibuka akan membentuk persegi panjang alasnya berbentuk lingkaran atasnya juga berbentuk lingkaran kemudian volume tabung sama saja dengan volume prisma volume prisma prisma atas dan bawah sama bentuknya namanya prisma volumenya sama saja dengan volume prisma luas alas kalikan tinggi luas alasnya berbentuk lingkaran sehingga volumenya PR kuadrat tinggi atau boleh 1.4 PD kuadrat kalikan tinggi itu untuk volume tabung kita lanjut untuk luas tabung luas tabung sama untuk luas tabung sebenarnya sama prinsipnya kalau kalian mencari luas prisma luas prisma dulu luas prisma kan sama kan luas selimutnya dan luas alas sama luas atap itu kan berarti kalau dulu berarti luas selimut ditambah dua kali luas alasnya itu kalau prisma dua luas alas ditambah luas selimutnya luas selimutnya kalau prisma apa dulu keliling alas dikalikan tinggi gitu kan dulu dulu kalau prisma waktu kamu kelas delapan luas prisma apa dua luas alas ditambah ya keliling alasnya dikalikan tinggi itu luas prisma nah sekarang kalau tabung sebenarnya sama luas tabung apa ya sama sebenarnya dua luas alas dua luas alas ditambah luas selimut ya luas selimut dari mana ya kalau prisma tadi apa keliling alas kalikan tinggi keliling alas kali tinggi karena alasnya berbentuk lingkaran berbentuk lingkaran maka keliling nya keliling alasnya berarti berarti apa keliling lingkaran apa keliling lingkaran dua PR gitu kan atau boleh pakai keliling lingkaran pi kalikan diameter ya berarti coba ngomeli lagi luas tabung ya luas tabung ya ini atasnya ini bawahnya ini adalah selimutnya kalau Pak Yanto potong gitu kan potong kemudian Pak Yanto apa misalnya dibuka gitu kan dibuka akan membentuk jaring-jaring tabung membentuk jaring-jaring tabung ya atas berbentuk lingkaran bawah juga berbentuk lingkaran lingkarannya ternyata sama gitu kan terus selimutnya dibuka ternyata membentuk persegi panjang membentuk persegi panjang ini tingginya tabung ini adalah keliling alasnya ini loh ya selimutnya selimut tabung kalau dibuka akan membentuk persegi panjang dimana lebarnya adalah tingginya tabung sedangkan panjangnya persegi panjang ini adalah kelilingnya alasnya kelilingnya alasnya ini ini kan lingkaran kelilingnya akan menjadi panjangnya persegi panjang sehingga kalau mau dicari satu-satu luas alas PR kuadrat itu kan P kali R kali R atau disingkat PR kuadrat atau boleh pakai diameter luas alas atau luas lingkaran seperempat P kali D kuadrat itu luas alasnya sedangkan luas selimutnya luas selimut kan ini bentuknya persegi panjang panjang kali lebar cuma tadi panjangnya adalah keliling alasnya panjangnya keliling alas lebarnya adalah tinggi berarti luas selimut tabung luas selimut tabung adalah 2 PR dikali tinggi lebih mudah dijawabkan 2 PRT 2 PRT 2 PRT apa luas selimut tabung gitu ya 2 PRT luas selimut tabung atau boleh ya luas selimutnya boleh pakai diameter P kali D kali T atau P D T P kali D kali T singkat lebih singkat ya PDT PDT karena apa diameter adalah 2 kali jari jari atau 2 PR 2 PR sama saja dengan diameter begitu ya berarti kalau ditanya ya seperti tadi Pak yang menunjukkan apa tadi ya ya lakban tadi kan terbuka berarti itu kalau ditanya luasnya berarti hanya luas selimut gitu kan yang Pak Yanta tunjukkan awal tadi yang ditunjukkan awal tadi Pak Yanta kan apa ada lakban tadi tanpa tutup tanpa atasnya berarti kalau ditanya berapakah luas permukaan lakban tadi berarti hanya dicari luas selimutnya Pak Yanta tadi membawa toples gitu kan toplesnya tadi ternyata tanpa tutup tanpa tutup tapi ada alasnya berarti kalau ditanya luasnya toples tadi berapa berarti ngitungnya berarti kamu nyari luas selimutnya dan juga mencari luas alasnya tanpa ditambahi atasnya karena hanya satu yang tertutup bawahnya gitu ya Pak Yanta tadi membawa lem ternyata bawahnya ada atasnya ada berarti namanya tabung yang tertutup tabung yang tertutup berarti luasnya apa ya luas selimut ditambah dua luas alas gitu ya berarti nanti kalau ada permasalahan tentang luas tabung hati-hati hati-hati untuk mengerjakannya apakah tabungnya tertutup berarti ada alas ada apa itu ya ada alasnya ada atapnya berarti tabung yang tertutup tapi kalau misalnya ada tabung ternyata tutupnya enggak ada tapi ada alasnya berarti kalau menghitung luasnya berarti luas selimutnya kamu tambahin satu luas alasnya ya kalau ada tabung yang tanpa tutup tanpa alas seperti pralon ya pralonnya mau kamu cet permukaannya berarti kamu ngitungnya luas selimut tabung saja gitu ya jadi permasalahan luas tabung berarti kamu harus lebih hati-hati lihat dulu permasalahannya apakah tabungnya tertutup semuanya apakah terbuka berarti ada alasnya tanpa tutup atau terbuka semuanya begitu ya oke jadi luas tabung yang tertutup luas tabung yang tertutup berarti dua luas alas alasnya berbentuk lingkaran berarti dua kalikan pi kali r kuadrat ini berarti dua luas alas ada bawah ada atas dua pi r kuadrat pak yang pak luas lingkarannya pi r kuadrat luas selimut luas selimut tadi apa dua pi r t dua pi r t berarti luas tabung yang tertutup adalah dua pi r kuadrat ditambah dua pi r t gitu ya ini tertutup hati-hati loh ya tertutup berarti ada atasnya ada bawahnya karena dua ini ada dua juga pi sini juga ada pi sini ada R sini juga ada R gitu kan ya jadinya apa dua pi r ini difaktorkan ya dua pi r dua pi r berarti yang di dalam kurung r tambah t ini hanya untuk mengingat-ingat saja lebih singkat saja jadi kalau ditanya luas tabung apa luas tabung apa dua pi r dikali r tambah t gitu ya itu tabung yang bertutup dua pi r kali r tambah t ya namanya luas tabung tertutup ya kalau tabung terbuka berarti nanti bukan dua pi r kuadrat tapi hanya satu ya berarti pi r kuadrat ditambah dua pi r t kalau tabungnya terbuka kalau tabungnya tanpa tutup tanpa alas berarti hanya dua pi r t begitu ya masalah luas tabung oke sekarang berikutnya ya contoh persoalannya ya contoh persoalannya ya sebuah dream berbentuk tabung sebuah dream berbentuk tabung punya diameter 84 cm diameter loh ya diameter tingginya 120 cm tentukan luas seluruh permukaan dream tersebut ya disini dreamnya tertutup berarti ada alas ada atapnya pernah lihat dreamnya ya ya ada dreamnya ada atasnya ada bawahnya ada selimutnya ya biasanya persoalan yang muncul adalah jika seluruh permukanya di chat gitu kan setiap sekian cm persegi membutuhkan sekian liter chat gitu harga satu liter chat sekian ribu berapa biayanya berarti kamu agak berpikir bertingkat gitu biasanya persoalannya seperti itu bukan hanya mencari luasnya saja tapi digabung berapa biaya untuk mengecat dream tersebut ya berarti hanya apa tadi mencari luasnya setelah mencari luasnya berarti setiap cm persegi butuh berapa liter itu kan ya satu liter harganya berapa ratus ribu berarti biayanya tinggal mengalihkan itu kalau persoalannya digaitkan dengan kehidupan sehari hari oke sekarang ya diketahui diameternya 84 cm atau jari-jarinya setengahnya kan jari-jari setengah diameter berarti 42 cm sedangkan tingginya 120 cm yang ditanyakan tentukan luas permukaan dream tersebut ya hati-hati dreamnya adalah tabung yang tertutup berarti semua permukaannya dicari berarti untuk mencari permukaan luas permukaan dream tersebut berarti adalah luas tabung yang tertutup luas tabung yang tertutup ya luas tabung yang tertutup apa ya tadi 2PR 2PR dikali R tambah T 2PR dikali R tambah T oke ya bareng-bareng 2 dikali Pak Yanta pakai memakai P nya 22 per 7 karena jari-jarinya 42 kelipatan dari 7 sehingga 2 dikali 22 per 7 dikali 42 dikali R tambah T berarti 42 ditambah 120 10 gitu ya terus Pak Yanta coret ya 42 dibagi 7 42 dibagi 7 berarti 6 42 ditambah 120 berarti 162 sehingga luas tabungnya 2 dikali 22 dikali 6 dikali 162 menjadi 44 dikali 6 dikali 162 atau menjadi 44 dikali 972 hasilnya 42 768 cm persegi persegi loh ya bukan kubik luas luas kan perkalian 2 satuan gitu kan ya perkalian 2 satuan cm kali cm akan menjadi cm persegi hati-hati satuannya luas cm persegi satuannya volume tadi cm kubik gitu ya 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 kalau kamu jadikan meter persegi meter persegi akan jadi 4 koma 4 koma cm persegi menjadi meter persegi ya berarti komanya maju 4 angka ini ya atau dibagi 10 ribu ya jadi 4, 2, 7, 6, 8 meter persegi berarti lah ditanya ya berapakah luas permukaan dream dream tersebut jawabannya 4, 2, 7, 6, 8 meter persegi gitu ya kalau misalnya setiap 1 meter persegi setiap 1 meter persegi membutuhkan 2 liter cet misalnya setiap 1 meter persegi membutuhkan 2 liter cet berarti berapa liter cet yang dibutuhkan gitu kan setiap 1 meter persegi butuh 2 liter berarti padahal luasnya 4, 2768 meter persegi berarti ini tinggal ngalihkan 2 berarti berapa liter yang dibutuhkan berarti 2 dikali 4, 2768 akan jadi banyaknya cet yang dibutuhkan jadi misalnya 8,5 berapa liter berarti untuk menge-cet itu membutuhkan cet sebanyak 8,54 berapa liter setiap 1 liternya cet harganya 10.000 berapa biaya yang dibutuhkan berarti tinggal ngalihkan 10.000 tadi cet yang dibutuhkan itu adalah contoh pengembangan soal paham ya ini berarti tentang luas tentang luasnya berarti nanti kalau mengerjakan permasalahan tentang luas tabung kamu harus cermat cermat apa melihat tabungnya itu terbuka tertutup atau tanpa tutup tanpa alas gitu ya baru kamu mencari luasnya luasnya tabung tadi sudah luas selimutnya ditambah dua luas alasnya kalau memang tertutup begitu untuk materi hari ini ini adalah volume tabung dan luas tabung semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan Pak Yanto untuk materi hari ini itu masalah bangun ruang sisi lengkung berupa tabung itu menghitung volume dan luas tabung begitu ya setelah ini nanti setelah ini nanti kamu pelajari tolong nanti kalau Pak Yanto sudah nge-share link untuk tugas strukturnya hari ini silahkan dikerjakan permasalahan volume dan luas tabung dikerjakan sebisanya gitu kan syukur-syukur semuanya sudah paham bisa mengerjakan semuanya benar berarti luar biasa kalian berarti sudah paham untuk materi hari ini ya masih banyak kemarin tugas-tugas struktur yang kemarin masih banyak yang belum mengerjakan Pak Yanto minta dengan sangat ya Pak Yanto minta dengan sangat tolong yang belum mengerjakan atau boleh temannya mengingatkan saling mengingatkan tolong tugas strukturnya dikerjakan kembali untuk mengingat-ingat lagi materinya gitu ya ya dikerjakan kembali linknya tidak ditutup Pak Yanto ya tidak ditutup oleh Buwiwit terbuka terus silahkan kalian mengerjakan ya kalau bisa sesuai jadwalnya gitu kan kalau sudah sesuai jadwalnya dan mengerjakan berarti sudah pelong rasanya berarti pekerjanya sudah selesai bisa berganti ke pekerjaan yang berikutnya ya jadi sekali lagi Pak Yanto mohon ya nanti nanti setelah linknya Pak Yanto share silahkan kalian kerjakan kemudian yang belum mengerjakan tugas struktur yang berikutnya yang sebelumnya kemarin tolong dikerjakan ya sebagai nanti bahan untuk penilaian kalian di semester ini kalian kan tidak ingin kan nilai yang dirapot itu apa ya tidak menggambarkan gitu kepinginnya kan saya nilainya 100 dirapot nilainya 100 berarti kalau memang betul saya nilainya 100 setiap kali saya mengerjakan tugas saya mengerjakan ulangan harian saya nilainya 95 dirapot ternyata 95 atau 96 karena ada tugas-tugas lainnya berarti kan memang itu adalah hasil saya berarti saya pemahamannya sampai senilai itu begitu ya 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 pengen toh mohon sekali lagi silahkan bagi yang belum sempat mengerjakan tugas struktur atau tugas mandirinya silahkan kalian mengerjakan kembali ya untuk untuk hari ini Pak Yontos cukupkan sekian untuk materinya volume dan luas tabung ya untuk berikutnya nanti kamu mengerjakan tugas struktur kemudian kalau ada tugas mandiri Pak Yontos kirim lewat grupnya kalau ada tugas mandirinya insyaallah ada tugas mandiri tapi tidak langsung dikumpulkan untuk beberapa hari atau minggu ke depan mengumpulkannya segitu sekian dari Pak Yontos kurang lebihnya mohon maaf tetap semangat untuk belajar tetap jaga kondisi supaya kalian tetap sehat bisa mengerjakan apa yang harus kalian lakukan tetap kalian harus beraktivitas gitu kan walaupun di rumah saja tapi kalian harus tetap beraktivitas gitu kan jangan hanya tidur makan dan sebagainya nanti malah tidak menyehatkan badan sekali-kali keluar jalan-jalan olahraga dan sebagainya gitu ya sekian dari Pak Yontos kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kurangnya mohon maaf sekali lagi saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Aris terima kasih terima kasih